Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel gua Sang Mekanik Rantau Gua mau sedikit berbagi pengalaman Dan sedikit berbagi tips gua buat yang pake velg racing Oke disini buat kalian yang pake velg racing Gua harus suruh kalian buat pake bantu blus Kenapa alesannya yang pertama jelas lebih hemat ya dok Karena kalau jika kalian pake velg racing dan kalian harus pake ban biasa Itu harganya gak jauh beda sama kalau kalian pake ban dupler Dan sementara kita kasih aja perbandingan ya Perbandingan pertama itu ban biasa Ban yang pake ban dalem gitu Yang pertama kalian harus beli ban luar itu sekitar Taruh lah harga ban paling murah itu sekitar Rp160.000-Rp150.000 paling murah Nah disitu kalian harus beli ban dalem Dan ban dalem itu sekitar Rp30.000-Rp35.000 Jadi harganya sekitar Rp190.000 kalau berdekati Rp200.000 Sementara kalian pake ban tubeless yang gua pake aja ini sekitar Rp18.000-Rp35.000 Sama aja kan harganya Malah lebih murah Rp5.000-an lah Yang kedua itu di velg awet Dia gak sering dicongkel buat bongkar pasang ban Ketika dia bocor Jadi kalau pake ban dalem Dia harus dicongkel keluar Jadi velgnya itu cepet lecet Dan sayang kalau menurut gua Kayaknya punya gua dulu Sama pemakaian sebelumnya itu Dia dipakein ban biasa Jadi ada bekas congkelan beberapa sih Tapi gak banyak Cuma sama gua kan udah pake ban tubeless Yang ketiga mudah dirawat bro Mudah dirawatnya gimana maksud gua Kalau itu tadi yang gua sebutin Kalau ini Paling perawatannya dia tinggal dikasih cairan tubeless Karena dia kalau bocor Biar dia bocor-bocor kecil gitu ya Yang gak terlalu besar Dia paling kalau kena paku Tinggal dicabut pakunya Posisi ban tinggal dipindahin di bawah Nanti dia tinggal Yang lobangnya itu Tinggal dipindahin ke bawah Jadi dia Nanti nambel sendiri Rapat sendiri Tinggal tambah angin aja Itu kalau pake ban tubeless Tapi kalau pake ban biasa Kalian tetep kalau bocor itu Ngerawatnya tetep harus Dicongkel lagi Ditambel lagi Dan sekarang harga tubeless Gak jauh berbeda bro Harga tubeless itu Kalau di sekitaran Jakarta sini Itu harga tubeless Itu harga tubeless Dan kalian tidak takut Pelek kalian dicongkel Kalau ban tubeless Tinggal kalian coblos aja Pake cacingnya itu Udah Rapat beres Kalian gak harus Nunggu dipongkar Kelamaan gitu efisiensi Waktunya bro Kalian gak usah takut bocor di jalan Karena ban tubeless itu Biasanya lebih Bertahan lama Buat nyimpen anginnya Dia gak langsung bocor gitu aja Kalau pakunya gak dicabut Dan kalian kalau umpama Udah pake cairan Tinggal cabut aja Tadi pakunya yang gue jelasin Jadinya kan enak aja gitu Kalau ban dalem Yang pake ban dalem biasa Dia langsung habis aja anginnya Mudah-mudahan saran dari gue Bisa membuat kalian Yang punya pake pelek Pelek tracing gitu Gak salah pilih ban Dan pelek kalian lebih awet Oke Cukup sekian taran dari gue Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye